Assalamualaikum Selamat datang kembali Di channel youtube Oget ID Sebuah channel yang akan Mengajak anda berkeliling di Lombok Membahas tentang Spot-spot Wisata keren di Lombok Dan Perjalanan kali ini Saya sedang Berjalan menuju Puncak bukit Pergasingan Jadi Seperti yang kita tahu Lombok setelah gempa Beberapa bulan lalu Tepatnya di bulan Agustus 2018 Beberapa tempat wisata Di Lombok itu ditutup Salah satunya adalah Bukit Pergasingan ini Ditutup untuk Waktu yang tidak ditentukan Sampai akhirnya Kini telah dibuka kembali Dan tentu saja tempat ini sudah menjadi incaran Bagi para penikmat ketinggian Bisa kita lihat disini Ramai banget yang sudah naik Jalurnya ini adalah jalur baru Untuk masuknya Tapi tadi Tapi tadi kata Penjaganya Pengelolanya itu Nanti di atas Kita akan ketemu Sama Jalur asli Atau jalur lamanya Jadi jalur barunya Hanya di bawah sini aja Karena Pintu yang disebelah sana itu Atau jalur utama Itu rusak Gak bisa digunakan sama sekali Dan akhirnya mereka bikin jalur baru Sensasi jalur barunya ini Lumayan agak nanjak Agak nanjak Jadi Agak menantang Sebuah permulaan yang Tidak gampang Jadi tadi disini kita Sedikit Saling Tarik menarik Wow Permulaan yang Tidak Mudah Untuk Pergasingan yang baru Pergasingan Setelah Gempa lombok Ini yang saya suka dari Perjalanan Mendaki Atau Perjalanan Muncak Di sebuah gunung Meskipun Saya mendatangi Tempat yang sama Untuk yang Kesekian kalinya Tapi Tapi setiap pendakian Memiliki cerita yang berbeda Meskipun Saya datang ke tempat yang sama Seperti Kali ini Saya benar-benar Tidak Membayangkan Akan Akan Setajam ini Hanya untuk sebuah permulaan Wow Kita sudah berjalan Sekitar 2 jam Dan Saya kira Sebentar lagi kita akan nyampe Pendakian Pendakian ini Baru dibuka sekitar Intinya di bulan ini Saya kira masih kurang dari 1 bulan Mungkin baru beberapa minggu Untuk di bulan Juni ini Dan Sejauh ini Perjalanan benar-benar Sangat menantang sekali Benar-benar Menguras Tenaga Dan menguras Emosi Sebaiknya Segera datang ke sini Dan Coba jalur ini Supaya kalian tahu Bagaimana sensasinya Untuk pergasingan yang baru Saya kira Kita baru nyampe Setengah perjalanan Karena Puncak yang kita tuju Ada di Serah Mana dia Di Serah pokoknya Dan Perjalanan masih Masih akan Panjang Masih akan berlanjut Pergasingan baru Benar-benar sangat penantang Dan ini adalah Jalur Lama ya Atau jalur Seperti biasa Untuk jalur yang ini Ya Nanjak sih Tapi Enggak terlalu tajam lah Enggak setajam Permulaan yang tadi ini Oke Kita akan Lanjutkan perjalanan Sedikit lagi Dan kita akan Nyampe di puncak Dan sekarang Saya sedang Menikmati Pemandangan Gunung Rinjani Dengan segala keindahannya Di depan saya Oke Kita sampai di puncak Dan Setelah mencari Saya kira Di sini adalah lokasi yang pas Untuk membuat tenda Dengan view sunset Di bukit Pergasingan ini Kita gak bisa Melihat sunrise secara langsung ya Jadi kita hanya Bisa menikmati momen Pagi harinya Dengan sinar matahari yang kemerah-merahan Tapi Sunset Kita dapat Jadi Untuk menghindar Masa saya tiba-tiba Datang Nyampe sini Habis itu pulang Gak ada momen pagi harinya Dari semalam Anginnya disini Kenceng banget Tenda saya Hampir-hampir roboh Dan beberapa tenda yang lain Terpaksa ada yang Membangun ulang Anginnya kenceng banget disini Dan sekarang Kita akan prepare Packing untuk pulang Ini Tenda sudah Selesai Prepare dikit Habis itu pulang Packing sudah selesai Selanjutnya Kita akan Turun dan pulang Buat kalian yang Suka jalan-jalan Kelombok Atau yang ingin jalan-jalan Kelombok Pastikan kalian sudah Menonton beberapa video Yang sudah saya upload Di channel youtube Oget ID Terima kasih sudah menonton Video ini sampai akhir Pastikan kalian sudah Subscribe channel youtube Oget ID Dan Aktifkan tanda Loncengnya Untuk terus update Video-video saya selanjutnya Setiap kali saya Posting video terbaru Sampai disini dulu Perjalanan untuk kali ini Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton